Kemarin kita membahas Bab Jadi Bab membahas tentang Rasa takut Rasa takut itu harus hanya kepada Allah Kita tidak boleh takut dengan Musuh-musuh Allah Jadi ini intinya Bahwasannya ayat-ayat ini Mengandung makna Bertawakal Ketika kita menghadapi siapapun dia Baik setan ataupun demit Ataupun apapun itu namanya Atau dari jenis manusia maupun dari jenis jin Setan dari jenis manusia maupun dari jenis jin Kita tidak boleh takut Karena apa kita tidak tahu Karena kita punya Allah SWT Kita bertawakal kepada Allah SWT Sebagaimana para sahabat nabi Di dalam Kisah di dalam ayat ini Bahwa mereka itu ketika setelah perang Uhud Setelah perang Uhud Mereka itu Meskipun dalam keadaan luka-luka Ditakut-takuti tentang Bahwasannya Abu Sufyan dan tentaranya itu Membuat kelompok Yang banyak berkumpul Untuk Menghabisi Orang Islam Untuk menghancurkan Untuk menumpas Habis umat Islam Namun umat Islam Meskipun dalam keadaan terluka Setelah perang Uhud Mereka tidak gentar Dan tidak takut Mereka lebih memilih Menuruti perintah Allah dan Rasulnya Yakni berangkat ke perang Mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mereka bertawakal kepada Allah Di dalam menghadapi musuh yang banyak Maupun musuh yang hebat Kemudian sekarang Kita sudah sampai pada Wakulihi ta'ala Ini pun masih Mengandung makna tawakal Bahwasannya kita itu Harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun yang terjadi Di dalam Kita berdawa Apapun yang terjadi Di dalam Kita mengamalkan Sarat Islam Di dalam Mengamalkan Taukid Di dalam Mengamalkan Sunnah-sunnah Rasulullah Subhanahu wa ta'ala Itu kita tidak boleh takut Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas akibat dari Kita mengamalkan Sunnah-sunnah tersebut Akibat kita mengamalkan Taukid Kita harus Hanya takut kepada Allah Dan kita bertawakal kepada Allah Apapun akibat Akibatnya Dan kita bertawakal kepada Allah